Kami tim dari Balai Pelestarian Jaga Gudaya Provinsi Jawa Timur hari ini melakukan penanganan terhadap temuan jaga budaya yang informasi tersebut kami dapat dari Dinas Pariwisata dan Kegidayaan. Kegiatan ini merupakan satu langkah dari Balai Pelestarian Jaga Gudaya untuk merespon terhadap laporan yang masuk baik itu dari intansi maupun dari masyarakat maupun dari komunitas. Nah terkait dengan hal tersebut maka Balai Pelestarian Jaga Gudaya memang mengirimkan timnya ke lokasi penemuan yaitu pertama yaitu di Desa Klanderan, Kecamatan Prosoklaten. Di sana terdapat temuan kepala kala yang dalam laporannya dan setelah kita lakukan identifikasi terhadap obyek maupun terhadap lingkungannya itu mengindikasikan bahwa daerah sana merupakan sebuah pemukiman masa kuno. Hal tersebut dapat kita lihat dari hasil survei permukaan yang telah kita lakukan yaitu banyak temuan gerabah-gerabah masa lalu kemudian teman-teman keramik dan juga adanya sumur kuno. Nah komponen-komponen tersebut mengindikasikan bahwa disitu pernah ada sebuah pemukiman kuno. Perkiraan abad keberapa? Dilihat dari atur faknya yaitu dari kepala kalanya yang tidak memiliki daku yang itu memang cingkas dari masa Jawa Tengahan tapi setidaknya kalau itu ditemukan di daerah situ dengan budaya-budaya bisa dihubungkan dengan budaya-budaya masa ketiri. Hal ini terbukti dari temuan keramiknya yaitu dari dinasti Song yang berkembang sekitar abad 12-an kemudian adanya temuan gerabah-gerabah, fragment gerabah-gerabah yang banyak tersebut di daerah sana.